Sebuah organisasi lajimnya mempunyai jenjang pengkadaran bagi para anggotanya sama halnya dengan yang dimiliki Koalisi Mahasiswa dan Rakyat Tasik Malaya yang juga mempunyai tradisi tersebut. Anggota yang akan bergabung dengan KMRT akan mengikuti pendidikan menengah yang dilaksanakan selama 3 hari, guna penguatan ilmu dan pengetahuan serta riset untuk bekal nanti saat terjun ke lapangan. Koalisi Mahasiswa dan Rakyat Tasik Malaya gelar pendidikan menengah guna memberikan pemahaman anti-korupsi kepada anggota dan juga pada masyarakat setempat, khususnya masyarakat Desa Sukasi, Singaparnaka, Bupaten Tasik Malaya. Peserta yang bisa mengikuti jenjang pendidikan menengah tersebut tak hanya diikuti oleh mahasiswa, tetapi masyarakat umum juga bisa. Ketua KMRT, Arief Rahman mengatakan, acara ini tak dibatasi, tetap didedikasikan kepada masyarakat dan pemuda yang ingin mengikuti gerakan anti-korupsi. Ini adalah salah satu program dari KMRT, yang mungkin merasa untuk jenjang kaderisasi dari KMRT, jenjang keluas dan kelaksan. Ijuan dari kegiatan ini, sepertinya mungkin yang terlambat, kita sengaja mengadakan kegiatan ini, di samping rumah tangan dan kepada KMRT, kita juga memberikan kader ini perusahaan untuk bisa bermasyarakat. Bermasyarakat, intinya si kader ini kita simpan di masyarakat untuk bisa bagaimana caranya si kader ini menemukan lingkungan yang baru dari biasanya. Artinya dari kegiatan ini, mudah-mudahan si kader bisa menemukan suatu permasalahan-permasalahan yang ada di masyarakat, yang nantinya dari hasil materi yang diberikan oleh para pemateri bisa diaplikasikan ke masyarakat langsung, khususnya di desa Suka Asih. Peserta yang mengikuti acara tersebut tak hanya mendapatkan pemahaman gerakan antikorupsi lewat pemateri saja, tetapi dalam rangkaian acaranya, peserta juga dituntut untuk melakukan riset di tengah masyarakat, perihal sejauh mana kepedulian masyarakat terhadap gerakan antikorupsi, khususnya di desa Suka Asih. Pendidikan menengah ini juga mengharuskan para pesertanya untuk singgah di rumah warga setempat selama acara berlangsung. Oleh karena itu, acara ini diklaim mempunyai kemiripan dengan kuliah kerja nyata yang biasa dilakukan oleh mahasiswa. Dari angkatan sebelas ini ada 30 peserta, tapi yang lulus administrasi. Acara ini diharapkan tak hanya bisa menjadi jenjang pengkaderan saja, tetapi juga ajang untuk pengabdian pada masyarakat lewat gerakan antikorupsi.